Kami Syariat UNESA, Bapak Dr. Ali Mustafa MPD, apakah Bapak sudah bersedia? Siap, Mbak Rika. Ya, baik. Waktu dan tempat disediakan, Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, saya sampaikan kepada seluruh peserta webinar Jill Deleuze, Sastra dan Imajinasi, dengan pemateri kita pada pagi hari ini, yang terhormat Romo Dr. J. Hariat Moko SJ. Selamat pagi, Romo. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk berbagi ilmu yang sangat bermanfaat ini untuk teman-teman Hiski UNESA dan juga Hiski di seluruh Indonesia. Dan juga teman-teman pemerhati sastra, akademisi, mahasiswa, dan juga peneliti sastra. Terima kasih kehadirannya, dan juga saya sampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada teman-teman Hiski di seluruh Indonesia, juga Bapak-Ibu guru, pemerhati sastra, pengajar sastra, dosen-dosen sastra di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan bersama-sama nanti belajar dan juga menggali ilmu tentang sastra dan imajinasi dari perspektif seorang Jill Deleuze yang akan dibawakan oleh Romo. Semoga hari ini kita semuanya akan bersama-sama belajar, berinteraksi, dan juga mendapatkan pencerahan yang baik dan juga sangat berguna untuk penelitian dan juga untuk pengembangan keilmuan sastra kita nanti. Terima kasih atas kehadirannya dan semua webinar pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan juga tidak ada masalah apapun. Dari saya untuk membuka acara pagi hari ini, terima kasih. Dan webinar pada pagi hari ini saya nyatakan untuk membuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin pemateri kita sedang menyiapkan persiapannya untuk mengisi materi ini. Ya Ibu Shirley? Ya. Saya ya? Ya. Baik. Ya. Baik, waktu dan tempat disediakan. Baik, terima kasih Mbak Rika. Yang saya hormati, Dr. Ali Mustafa, selaku Ketua Umum Hiski Komisariat UNESA. Yang saya hormati. Dan ingin saya sapa kembali, Dr. J. Harwet Moko, SJ. Selamat pagi, Romo. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Di tengah jadwal Romo yang tentunya sangat padat. Dan yang saya hormati pula, Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom Meeting, selamat pagi dan selamat bergabung. Sebelum kita lanjut, mohon maaf, saya ingatkan untuk mematikan suara Bapak Ibu agar webinar berjalan dengan lancar. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berinteraksi sejenak. Saya akan mengajukan sebuah pertanyaan sangat mudah. Kiranya Bapak Ibu berkenan untuk memberikan jawaban di kolom chat ya, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apa yang biasanya muncul di benak Bapak Ibu saat mendengar ungkapan ini? Habis gelap, terbitlah terang. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan diketik di chat box. Terima kasih. Jawaban lainnya saya tunggu, emansipasi ya. Baik. Ada jawaban lain Bapak Ibu, yuk. Feminisme, oke. Terima kasih Bapak Ibu jawabannya. Pada suatu hari, salah satu rekan saya yang kebetulan berada di ruang Zoom Meeting juga pada pagi hari ini, Ibu Yuli Kristiana Yudo, mengajak saya untuk mengikuti sebuah ceramah. Terima kasih Ibu Yuli. Semenjak saat itu, bagi saya pribadi, habis gelap, terbitlah terang berasosiasi pada satu sosok yang sangat saya kagumi, terkait dengan karya-karya tulis beliau yang mencerminkan kecerdasan pola pikir, kedalaman dan keluasan pemahaman atas apa yang dikajinya. Dan yang saya maksud tidak lain adalah narasumber kita pada pagi hari ini, yakni Romohariat Moko. Betapa tidak, setiap kali saya usai mendengarkan ceramah beliau, saya menjadi tercerahkan. Dan bukan itu saja. Cara beliau menyampaikan materi mencerminkan apa yang dikatakan oleh seorang penyair Romawi yang lahir pada tahun 65 BZ, yaitu Horace Dulce et Utile, yang berarti useful and enjoyable. Menyenangkan dan sangat berguna. Materi filsafat yang biasanya selalu saja kompleks dan abstrak, selalu saja mampu dijelaskan dengan sangat lugas dan terkadang cenaka, sehingga menjadi menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Saya yakin bagi Bapak-Ibu yang pernah menghadiri sesi beliau akan sangat setuju dengan pendapat saya. Dan jika ini pertemuan pertama Bapak-Ibu dengan narasumber kita, segera setelah ini saya yakin Bapak-Ibu akan juga merasakan apa yang telah kami rasakan. Dengan demikian, agar tidak berlama-lama, mari segera kita masuk pada sesi inti paparan dari Romohariat Moko yang akan saya awali dengan pembacaan singkat biodata beliau. Dr. Johannes Ariad Moko SJ lahir di Yogyakarta 9 Maret 1959. Beliau tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Sanata Dharma dan menjadi dosen tamu di beberapa universitas terkemuka di Indonesia, antara lain di Universitas Indonesia di Jakarta, UIN Sunan Kalijaga, dan juga Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Beliau juga merupakan dosen tamu di PT IKA, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, di mana beliau mengajar S3, pengajar etika publik, dan juga menjadi pengajar tamu di Lemhanas. Saat ini, semenjak 2010 sampai sekarang, beliau merupakan Direktur Training Indonesian Center for Addicts. Dan pada tahun 2019 kemarin, beliau adalah salah satu panelis debat keempat calon presiden pada acara pemilihan presiden 2019. Dan sejak 2020 sampai sekarang, dan seumur hidup sepertinya, beliau merupakan anggota IP, IP adalah akademisi, akademi, sorry, ilmu pengetahuan Indonesia dalam Komisi Kebudayaan. Sebagai informasi saja, Bapak-Ibu, IP merupakan perkumpulan cendekiawan terkemuka Indonesia, di mana pesertanya bukan dipilih, tetapi bukan mendaftar, tetapi dipilih dalam sebuah sidang pleno, yang sidang paripura, sorry, yang keanggotaannya hanya disetujui, jika dua per tiga dari seluruh anggota menyetujui. Dan keanggotaan IP disahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Ada pun tugas dari para anggota IP adalah memberi saran, masukan, ataupun pertimbangan, baik kepada masyarakat, atau utamanya kepada pemerintah. Dengan demikian, bisa dibayangkan betapa hebatnya narasumber kita pada pagi hari ini. Ada pun latar belakang pendidikan beliau. Beliau menyelesaikan studi di Triakara pada tahun 1984, lalu melanjutkan di Brousseau pada tahun 1990, dan selama kurang lebih lima tahun, beliau menempuh S2 dan S3 di Perancis. Untuk jenjang S3, beliau mengambil dua bidang berbeda, yakni antropologi dan sejarah agama-agama, berikut juga Etika Politik. Dan selama kurang lebih 10 bulan, beliau melakukan fellowship di Georgetown University, Washington DC, USA. Sudah banyak sekali karya yang telah beliau tulis. Tidak bisa saya masukkan satu persatu, karena begitu banyak. Silakan googling atau mungkin mengunjungi Wikipedia, Bapak Ibu. Namun setidaknya ada sembilan buku yang telah beliau tulis. Yang pertama adalah sebuah buku dalam bahasa Perancis. Romo, apakah kiranya berkenan untuk membacakan sekaligus kita mendengarkan Romo berbahasa Perancis? Untuk nomor satu, Romo. Status Epistemologis Ajaran Sosial Kerja. Baik, terima kasih. Lalu ada beberapa buku lain terkait Etika, baik itu Etika Politik ataupun Etika Komunikasi. Ada satu buku juga yang menjadi buku favorit saya. Saya habis memiliki semua buku, tetapi ada beberapa buku yang menjadi favorit saya, yaitu Critical Discourse Analysis. Dan buku beliau yang terakhir adalah Jalan Baru Kepemimpinan dan Pendidikan, Jawaban atas Tantangan Disrupsi Inovatif, baru terbit 2020 kemarin, merupakan gaung bersambut dengan adanya pandemi. Dimana buku ini, kalau tidak salah ya Romo, dalam tiga bulan sudah memasuki cetakan kelima. Satu kali. Keempat. Keempat, baik. Dan sekarang sudah cetakan kelima ya Romo. Iya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, satu kali putaran cetakan adalah seribu eksemplar. Jadi sebuah buku yang sangat in high demand. Demikian Bapak Ibu biodata dari narasumber kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, mari saja kita dengarkan Jill Deleuze, Sastra dan Imajinasi, Dr. J. Haryatmoko, SD. Silakan, Romo. Bisa saya dijadikan co-host, karena saya belum bisa ini share screen. Mas Patoni, promo dijadikan co-host. Mas? Ya sudah Bapak. Oke. Terima kasih. Saya langsung nanti pada urutan presentasi saya. Jadi yang pertama, saya akan memberikan konsep-konsep kuncinya Jill Deleuze. Kemudian yang kedua, tentang heterogenesis, ruga sastra dan filsafat. Kemudian yang ketiga, Imajinasi dalam narasi. Yang keempat, Deteritorialisasi, Imajinasi kreatif. Nanti kalau bisa ada, masih ada waktu. Yang kelima, erotisme dan bayang-bayang kematian. Karena semua, maaf, selainnya ada 50, jadi mungkin baru hanya kalau bisa 30, ya sudah 30 nanti kita buat. Ini kunci-kunci, konsep-konsep kunci dari Jill Deleuze yang ingin saya kaitkan dengan masalah Imajinasi dalam sastra. Yang pertama, Dari Zoom, sebagai ganti dari pohon pengetahuan yang biasanya itu organik. Yang kedua itu tentang assembling, masyarakat sebagai assembling. Yang ketiga itu mesin hasrat, tubuh tanpa organ, deteritorialisasi. Dan yang keempat adalah sisoanalisis. Bagaimana dengan melarutkan ego dan super ego ingin membebaskan supaya dunia hasrat prapersonal yang direpresi itu, dan membebaskan aliran libido yang ada di bawah syarat identitas. saya mohon bahwa libido tidak hanya dipahami dalam arti seksual, tetapi libido dalam arti dorongan untuk berkreasi. Yang ketiga, juga membawa pada diri, membebaskan diri yang patuh hukum ke diri yang selalu mengalir dan menjadi. Ini yang dimaksud Rizum. Jadi, konsep ini menarik karena apa? Rizum itu tidak seperti pohon yang tumbuhnya jelas. ada akar tunggang, lalu ada batang, lalu ada ranting, ada daun, dan sebagainya. Rizum itu bisa pergi kemana saja, bisa berkembang ke arah mana saja. Inilah yang menjadi gambaran bagi dia tentang apa yang disebut sebagai gagasan-gagasan yang kreatif itu. Tidak ada pembatasan. Jadi, Rizum sebagai alternatif karena apa? Menolak skema pikiran seperti pohon. Bisa bergembang ke segala arah. Tidak menyatu. Tidak ada pusat. Dan bukan tatanan yang stabil. Setiap titik terhubung dengan titik lain. Ini yang memungkinkan orang punya kreasi. Nanti, kalau dalam buku saya yang terakhir, ini di dalam upaya untuk membantu apa yang disebut sebagai meningkatkan supaya pendidikan itu bisa mencapai level 4-5-6 dari taksonomi Bloom, salah satunya adalah apa yang disebut nanti logika abduksi. Bukan hanya deduksi dan induksi, tapi logika abduksi itu mirip dengan ini. Sejalan dengan Rizum ini. Dimana kreatifitas ditumbuhkan. Metafora dimana kode lahir, beredar, menghilang. Bisa berbeda, bisa bertemu. tetapi sekaligus Bisa saling memotong. Itu Rizum yang dimaksudkan oleh Jill Deluxe. Konsep dia tentang masyarakat itu seperti assembling. Jadi ini melawan esensialisme dan organisme. Karena apa? Karena merudia. Kalau kita kan sering dalam pidato-pidato, kita sering mengatakan atau dalam ceramah-ceramah atau kotbah-kobah, masyarakat itu seperti organisme. Kalau yang satu sakit, kita ikut merasakan. Kalau yang satu menderita, kita ikut merasakan. Ini sangat revolusioner mengatakan, enggak assembling. Kadang-kadang kita pun kalau ada yang menderita, kita bisa enggak kurak-kurak, enggak tahu bisa. Di tempat lain ada penderitaan, di Ukraina ada peperangan, kita berjalan seperti biasa, enggak ada masalah. Jadi assembling itu nanti kita akan melihat seperti mesin yang dirangkai, kalau salah satu spare part-nya itu rusak, bisa diganti dengan yang lain. Dan bisa diganti lebih baik, bisa diganti lebih jelek. Maka hubungan-hubungan antarbagiannya itu kontingen. Jadi Delus ini ingin semacam apa? Masuk pada realisme, keluar dari semacam mitos-metafisik seakan-akan semua itu menyatu. Jadi dia bertanya itu, apakah realitasnya seperti itu atau tidak. Jadi dia mencoba menunjukkan kepada kita bagaimana karena berbeda, karena sebagai assembling dimungkinkan untuk mengganti, dimungkinkan yang satu dengan yang lain tidak selalu harus dalam relasi yang absolut. Di sini lebih relasinya kontingen. Seperti ini kalau Anda lihat, salah satu bagian rusak itu bisa diganti. Salah satu bagian kurang efektif bisa diperbaiki dengan cara lain. Tidak harus seluruhnya diubah. Itu menjadi inilah yang konsep dia tentang dalam kenyataan masyarakat itu seperti itu. Jadi masyarakat sebagai assembling itu misalnya entitas sosial terdiri dari komponen subsistem. Ada faktor material, ada ungkapan bermakna, komponen juga memiliki ciri-ciri, masing-masing komponen ada dinamikanya, komponen memiliki skala spasial, temporal, konkretnya apa? Konkretnya ini loh. Kota itu terdiri dari penduduk, tapi ada bisnis, ada jalan, ada organisasi, ada pemerintahan, ada kebijakan, ada gerakan politik. Jadi dinamikanya juga bermacam-macam. Bisa dalam skala dekade per sepuluhan tahun, ada juga bisnis dengan skalanya satu bulan. Lalu dampak interaksi perubahan penduduk itu bisa gradual, bisa chaos, ada sistem voting, ada perubahan lingkungan. Jadi dampak perubahan penduduk bisa diurai dengan desain institusional, bisa individual, bisa dihitung dari sisi pajak. Penduduk di sini misalnya suatu kota ini penduduknya rata-rata kelas menengah ke atas, kelas menengah ke bawah, dilihat dari pajaknya, dan sebagainya. Jadi entitas-entitas sosial itu tidak dalam bentuk tatanan yang teratur, tetapi dalam sosial yang sepertinya random kacau, tetapi bisa dipertanggungjawabkan. itu maksudnya assembling. Assembling dalam karya sastra itu contohnya apa? Yaitu misalnya gaya pastis. Yang pastis itu mengkombinasikan beberapa usur. Ada parodi, ada penghormatan di situ. Kita lihat misalnya ada science fiction, ada fiksi detektif, ada western, misalnya di dalam contohnya punya William Porrow. And the hippos were boiled in their thanks. Ya juga misalnya the public burning. Di public burning itu ada kisah tentang Richard Nishan berinteraksi dengan tokoh sejarah, tapi juga ada Uncle Sam. Yang Uncle Sam itu kan sebetulnya seorang yang namanya Samuel Williamson Williamson yang mensuplai makanan, mensuplai daging ke militer 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 Amerika. Di kota-kota itu ada tulisannya US. sebetulnya itu United States, tapi diganti oleh mereka menjadi Uncle Sam. Sedang Betty Crocker itu tokoh yang tidak ada sebetulnya. Dia itu hanya yang memberikan nasihat tentang resep, lalu menjadi merek suatu awam makanan dalam bentuk roti dalam kota itu. Jadi itu adalah bentuk pastis, itu adalah bentuk-bentuk ke dalam dalam sastra sebagai suatu bentuk assembly. Bagaimana kreativitas datang, bagaimana tidak hanya diatur satu pakem di dalam suatu sastra itu. Maka ini juga yang nanti masuk pada konsepnya dia yang terkenal yaitu tubuh tanpa organ. Bagi jelus, tubuh tanpa organ itu bukan berarti tubuh yang tidak memiliki organ. Tetapi tubuh tanpa organ artinya tubuh tanpa organisasi. Tubuh yang lepas dari situasi sosial terartikulasi. ini ada kaitannya dengan tadi dengan risum. Ini bukan suatu tubuh yang harus didisiplinkan. Modelnya Michel Foucault. Ini bukan tubuh yang dikaitkan dengan tanda yang diatur oleh semiotika atau dibuat sebagai organisme. Jadi menjadi tubuh yang tidak diartikulasi tapi sekaligus bisa dibungkar, bisa dilepaskan dan bisa menyatu. Tapi bisa lepas dari sehingga bisa membentuk kembali dengan cara baru. Inilah yang fleksibilitas dan kreativitas yang dimulai dari konsep-konsep yang sangat pelik ini. Maka tubuh tanpa organ itu mirip dengan apa? Mirip dengan kehendak atau kehendak akan kekuasaannya Nijel. Di mana ada yang disebut sebagai determinasi pribadi. Kehendak akan kekuasaan, hasrat yang selalu tumbuh, hasrat yang selalu berkembang. Atau mirip dengan bawah sadarnya praodipian. Dan yang menarik nanti mirip, sangat mirip menurut pendapat saya yaitu yang disebut analogi permainan rigor. Nanti akan saya jelaskan apa ini maksudnya. Jadi tubuh tanpa organ ini sumben energi tanpa bentuk dari semua organisasi dan proses yang mungkin dan proses yang tidak mungkin. Tubuh tanpa organ ini memisahkan diri dari ODIBUS, dari keluarga, dari struktur keluarga, struktur masyarakat. Mengapa? Karena bagi tubuh tanpa organ ini keluarga, masyarakat ODIBUS itu menghalangi orang membebaskan diri dari identitas dan maknanya. Menghalangi dari upaya untuk terbuka terhadap pengalaman atau hasrat yang baru. Istilahnya itu begini loh. Tubuh tanpa organ itu mendorong kita untuk bertanya bagaimana. Kalau bertanya bagaimana itu orientasinya ke depan. Kalau bertanya bagaimana itu arahnya adalah pemecahan masalah. Sedangkan yang dia kritik sebagai psikoanalisis itu bertanyanya mengapa. Jadi jawaban mengapa itu adalah masa lalu. Mencari kambing hitam kalau mengapa itu. Sehingga orang terpatri pada masa lalu meskipun orang akan memberi alasan yang masa lalu menjadi titik tolak masa depan. Tapi Delus mengatakan kalau orang terlalu banyak masa lalu waktunya habis untuk itu. Sedangkan energinya harus diarahkan ke masa depan. maka dia mengatakan salah satu contoh tubuh tanpa organ kalau dulu itu tanah kalau sekarang itu kapital apa maksudnya ini? Mengapa ini bebas tanah? Zaman dulu orang punya tanah orang bisa apa saja sekarang pun juga. Kapital itu begini loh dia masuk bisa masuk kemana-mana uang itu tidak punya agama uang itu tidak punya ideologi uang itu tidak memihak kelompok tertentu. jadi di sana bisa beredar bisa ditukarkan bisa diciptakan dikonsumsi diubah itulah tubuh tanpa organ Anda masih ingat bahkan seorang pemimpin PKS Pak Fatah waktu itu kena masalah korupsi dan yang memberi itu adalah Elizabeth Liman orang yang beragama jadi bagaimana saya hanya mengatakan tubuh tanpa organ itu bisa bergerak kemanapun tidak punya agama tidak punya ideologi tidak punya suatu preferensi preferensi kelompok karena apa? karena dia fluid itu tubuh tanpa organ itu yang membawa kepada nanti kaitannya dengan kreativitas dalam seni mengapa tubuh tanpa organ ini saya bandingkan dengan analogi permainannya Riegel maksudnya apa? permainan itu adalah bentuk pengambilan jarak terhadap diri yang penuh dengan kehidupan serius kalau kita bermain kita dilepaskan dari keseriusan seharian kalau kita bermain kita dilepaskan dari aturan sosial dari sanksi sosial sehingga kalau kita bermain kita itu bebas saya beri contoh kalau nanti ada pertandingan sepak bola waktu dies misalnya di UNESA ada dies ada pertandingan sepak bola antara dosen dan mahasiswa tidak bisa dong mahasiswa yang bawa bola ketemu dosennya yang gila Pak silahkan kalau mau memasukkan namanya tidak pertandingan tidak bermain bermain itu tidak ada lagi selubung dan tidak ada lagi pembatasan sanksi-sanksi sosial itulah sebetulnya analogi permainan yang mirip dengan sebetulnya penafsirannya tubuh tanpa organya jadi permainan membantu membuka kemungkinan kemungkinan baru yang terpenjara oleh pengikiran terlalu serius permainan membuka kemungkinan subyek untuk berubah untuk tidak dimungkinkan oleh visi yang terlalu moral maka kan anda kalau misalnya mengejek lalu anda menambahin catatan enggak serius ini ini hanya ini ini hanya ini ini karena ini ingin masuk dalam permainan sehingga permainan mendorong tumbuhnya kreativitas karena subyek dibebaskan dari norma sosial dan keseriusan seharian jadi menurut Liger fenomena dasar itu apa bahwa di dalam kebebasan di dalam kebebasan imajinasi mendahului kehendak sedangkan di dalam aturan sanksi sosial di dalam aturan moral dalam aturan agama kehendak mengatur imajinasi ya ini bedanya pada Riker dikatakan analogi permainan adalah imajinasi mendahului kehendak sedangkan di dalam norma moral di dalam aturan agama di dalam norma sosial kehendak mengatur imajinasi ya ini kalau Anda bisa melihat apa itu yang disebut tubuh tanpa organ jadi tubuh tanpa organ itu mesin hasrat seluruh struktur proses produksi konsumsi fisik jiwa alam mata payudara buku fantasma semua itu saling berhubungan saling memotong dalam sinergi bisa dalam kontras membiarkan menginterupsi berubah nanti kalau Anda sudah mulai mengatakan kalau Anda sudah mulai bereaksi kalau begitu berarti kekautikan berarti itu suatu bentuk akan melanggar kita sudah mulai dikembalikan kepada tubuh dengan organ bukan tubuh tanpa organ kalau kita mengatakan begitu misalnya ini kalau kita melihat jadi ironi yang dalam sastra itu ironi penuh permainan humor dan permainan dan humor hitam itu itu adalah salah satu bentuk itu seperti punyanya Barth Le Pleasure Dutex itu dikritik oleh Derrida Barth itu kan lebih dekatnya kepada strukturalisme dan juga kepada semiotika itu dikritik oleh Derrida bahwa seakan-akan Barth itu sudah di dalam lepas di dalam kegembiraan kenikmatan menikmat dalam teks seakan-akan itu itu menikmat tapi Derrida mengatakan Anda tidak dalam kenikmatan dalam teks tetapi sebetulnya prinsip strukturalisme yang bahwa dalam semua budaya itu ada logika binar itu dikritik oleh Derrida seakan-akan logika binar itu sejajar baik buruk lalu laki-laki perempuan siang-malam seakan-akan itu sejajar Derrida mengatakan tidak itu ada hirarki metafisik kalau di Indonesia jasmani rohani orang akan cenderung memihak rohani karena itu dianggap lebih tinggi secara hirarki metafisik jadi the pleasure of the text itu ternyata juga menyembunyikan suatu hirarki metafisik itu menjadi menarik meskipun ini padahal sudah dianggap sebagai sesuatu yang bebas sesuatu yang mempenuh dengan permainan lalu punya Helen catch catch 27 penuh humor ada permainan meskipun yang dibahas itu sangat-sangat serius ini adalah bagaimana kelihatan bagaimana dalam sastra kebebasan kreativitas itu sangat memberikan bahkan kita sering tidak bisa mengimajinasikan yang sesuatu yang baru mereka bisa melakukannya sedangkan siso analisis itu menciptakan hubungan baru membuka pengawalan ke awal ini adalah cara pikir bagaimana hidup bukan diarahkan oleh norma atau oleh gambar ideal tetapi melarutkan ego dan super ego supaya apa supaya membebaskan dari dunia hasrat prapersonal yang direpresi aliran libido yang ada di bawah syarat identitas membebaskan diri yang selalu supaya bisa diri menjadi menjadi ngalir bukan pertama-tama kita selalu harus diatur oleh norma atau hukum maka disini saya akan memperlihatkan autobu tanpa organ sisoanalisis itu membawa apa yang disebut heterogenesis dalam filsafat dan sastra jadi heterogenesis itu adalah potensialitas untuk bisa menjadi lain untuk menjawab sesuatu yang lain memang sastra dan seni itu bukan chaos tapi sastra seni itu dinamika yang mengizinkan unsur chaos masuk sastra dan seni itu mengubah menggerakkan pikiran dan perasaan nanti kalau kita membaca punyanya François Leutard itu apa yang nanti disebut tongsel jadi unsur chaos mengganggu harmoni mengganggu kesatuan pengalaman yang dikaitkan dengan seni dipahami sebagai representasi maka sastra itu diperlukan sastra diperlukan untuk mengganggu hal-hal yang melenggu mau masuk akal kita tahu cerita klasik Le Petit Prince pangeran kecil dari San Exuperi bagaimana mereka pada waktu itu punya imajinasi yang waktu itu tidak bisa diterima akal dan ternyata itu bisa terjadi bedanya dengan sastra filsafat itu lebih mencipta konsep tidak harus perlu pendasaran kita tidak bisa bertanya kepada jelus mengapa kamu pakai istilah tubuh tanpa organ mengapa kamu mengapai istilah deteritorialisasi ini ini adalah bagaimana itu kekasan filsafat mencipta konsep yang tidak perlu pendasaran maka saya kepada mahasiswa-mahasiswa teologi saya sering mengatakan kalau anda hanya belajar teologi tidak belajar filsafat mandat pikiran karena gagasan gagasan baru dasar-dasar pemikiran filsafat itu banyak membantu mengembangkan suatu ilmu maka heterogenesis filsafat ini kita akan melihatnya misalnya di dalam gaya apa yang dicat istilah yang dipakai oleh tipe khusus metafiksi dimana disini misalnya menawarkan kesempatan untuk eksplorasi batas antara fiksi dan realitas misalnya resartus itu mengisahkan bagaimana frustrasi narator untuk menceritakan kisahnya sendiri mencampur adukkan antara apa yang ditulis dan pengalaman dirinya misalnya di pilvaya narator itu sudah bagaimana panjangnya narasi hubungan antara tokoh-tokohnya dan dalam bentuk puisi disitu bagaimana yang kadang-kadang untuk pikiran kita ini tidak menurut pakem tapi menjadi menarik juga kalau dalam bahasa kita tahu misalnya kebebasan itu dalam bentuk lisensia poetika orang mengatakan meratapi selembar malam penuh tragedi kalau menurut bahasa Indonesia adakah bolehkah menggunakan istilah selembar malam ku merindu di mimpiku menulisnya dijadikan satu harusnya itu kan ditulis aku merindu di dalam mimpiku kalau menurut kasanah bahasa jadi inilah yang sebetulnya salah satu contoh bagaimana tubuh tanpa organ beroperasi di dalam sastra saya mencoba untuk membandingkan pembedaan antara sastra dan filsafat yang oleh Dildelus sebetulnya dia tidak ingin membedakan sama sekali bagi dia itu suatu sastra dan filsafat sangat dekat hanya saya ingin mencoba melihat beberapa hal bagaimana sastra itu menjadi efektif membedakan diri untuk mengikuti rasa dan imajinasi sedangkan filsafat seperti tadi adalah peristiwa menjadi konseptual mencipta kembali diri kita yang harus dipikirkan kita butuh sastra untuk menangkap kekasan gerak rasa dan liarnya imajinasi kita butuh filsafat untuk menciptakan konsep-konsep yang tidak perlu pendasaran sastra menjawab chaos bila sastra tidak mengimajinasikan untuk unsur chaos masuk mengubah dan menggerakkan maka bukan lagi sastra tapi sekedar opini istilahnya nanti saya jelaskan dari jelus deteritorialisasi dan menurut leotard itu tongser jadi filsafat itu heterogenesis menjadi lain menjawab sesuatu yang lain bukan hanya menjadi sastra bukan hanya representasi realitas tapi peristiwa hidup membuka kemungkinan baru memberikan pertaruan virtualitas dan lisensia poetika tadi sedangkan filsafat cenderungnya adalah sistematis metodis koheret sastra tidak dogmatis filsafat kritis tapi bisa menjadi dogmatis seperti marsisme itu filsafat yang akhirnya menjadi dogmatis bahkan menjadi dogmatis narasi memberi struktur waktu dalam sastra pengalaman manusia bersifat kebebasan filsafat cenderung sinkronis bukan diakronis jadi waktu dilihat sebagai perspektif fenomenologis ini beberapa hal yang mungkin menarik kalau kita mengapa saya itu sering tertarik saya itu ingin meneliti tapi belum sempat saya akan menarik mengapa pemikir pemikir Perancis itu kebanyakan adalah sastrawat menulis karya-karya sastra yang bagus yaitu bagi saya sesuatu yang mungkin menarik untuk melihat bagaimana yang dikatakan delus ini benar lalu disini kita melihat bagaimana imajinasi dalam narasi itu menyederhanakan konsep apa buktinya misalnya disini bagaimana pemecahan komplikasi cerita yang tak terduga imajinasi yang sulit ditemui dalam realitas kehidupan telah memberi inspirasi resolusi kisah kisah di bawah ini dunia real orang dewasa manakah bisa menerima keputusan seperti di bawah ini saya mengambil dua contoh contoh yang pertama adalah idiotnya Dostoyevsky bagaimana dunia fiksi bisa memukau tanpa harus lahir dari gambar klise pahlawan maco yang penuh simbol kejantanan disinilah sastra tidak hanya representasi tapi deteriorisasi dalam idiot cinta miskin ke Nastasya itu berakar pada bila rasa konsep kenosis di dalam Dostoyevsky kenosis itu mengosongkan diri motif cintanya adalah menyelamatkan gadis jelita Nastasya ini dari upaya untuk menghancurkan diri untuk bunuh diri dari mana imajinasi tentang tokoh lemah pangeran miskin ini tokoh lemah penderita epilepsi tidak menarik secara fisik tetapi bisa menjadi pusat perhatian tokoh-tokoh novelnya dan kita kalau membacanya akan selalu berpihak pada pangeran miskin ini atau kalau kita melihat gagasan kebebasan Jean-Paul Sartre dalam bukunya Lettre Elenion Lettre Elenion ada dan ketiadaan yang begitu abstrak kalau dibaca disitu sangat spekulatif sedangkan kalau kita baca dalam novelnya L'Age de Raison itu menjadi lebih sederhana konsep-konsep kebebasan bahkan ketika kita akan mengenamahmi ketika dikatakan kebebasan adalah menidak itu sangat abstrak apa itu artinya kebebasan menidak yaitu ketika Marcel akhirnya menolak menikahi ketika Matthew menolak menikahi Marcel dan dia menganggap bahwa itu sebagai afirmasi kebebasan ketika ditanya mengapa kamu tidak mau menikahi Marcel dia jawabnya apa kalau saya menikahi Marcel saya tidak usah berpikir pun saya harus menikahi dia tetapi karena saya bebas saya berpikir saya tidak melakukannya jadi bagaimana istilah menidak itu digambarkan meskipun akhirnya di akhir novel ini Matthew frustrasi karena mengatakan ya kebebasan saya bebas tetapi jejak-jejak itu masih tinggal di hati saya dan saya justru menjadi tidak melakukan apa-apa menarik itu dan bagaimana seorang Daniel memutuskan menikahi Marcel pacar Matthew karena apa karena menjadi ungkapan ketidakmampuannya menerima dirinya homoseksual bagaimana pemecahan pemecahan seperti itu bisa diimajinasikan di dalam karya sastra saya kira hal-hal seperti ini dunia di sastra karya sastra memungkinkan semuanya maka saya mengatakan bahwa sastra itu menawarkan tanpa menggurui kekuatan sastra itu membantu pembaca untuk bercermin membantu pembaca menemukan kemanusiaan tanpa merasa digurui dan pembaca sebetulnya tidak terjebak mencari maksud pengarah tetapi pembaca diajak untuk menyingkap makna teks dengan kata lain sebetulnya membaca karya sastra bukan mereproduksi maksud pengarah tetapi memproduksi makna itulah mengapa merasa tidak digurui dan dalam sastra yang terungkap itu apa yaitu hasrat pengarang untuk mengkomunikasikan diri dengan dunia pembacanya ini lebih kuat dari keinginan menyampaikan pesan maka disitu seperti yang dikatakan Riker dan saya kira dalam perspektif tubuh tanpa organ lintasan makna itu adalah dunia baru yang dibuka oleh teks yang ditawarkan oleh penulis mungkin konteksnya akan saya masukkan dengan apa yang dikatakan adanya otonomisasi teks jadi teks itu bisa menjadi otonom lepas dari maksud pengarang apa maksudnya ini bisa positif bisa negatif positif kalau ini membawa suatu suatu pemaknaan baru ada dunia baru yang dibuka oleh teks saya memberi contoh sederhana saya pernah menulis di kompas sewaktu itu tentang kritik saya terhadap positifisme hukum saya ingin melihat bagaimana bahwa yang disebut positifisme hukum itu ternyata juga masih penaksiran jadi tidak bisa ternyata tidak sudah jelas begitu saja waktu saya menulis itu dua hari kemudian saya mendapat WA dari salah satu pembaca Pak terima kasih karena saya sekarang semakin yakin bahwa pendidikan hukum di Indonesia itu lemah dalam pendidikan filsafat hukum waktu saya menulis itu saya tidak bermaksud sama sekali untuk memberi pesan itu tapi karena dia positif menganggap itu baik lalu dia WA saya jawaban saya terima kasih Pak Bapak menangkap apa yang saya maksud itu otonomisasi teks yang akhirnya menyadarkan saya ternyata tulisan saya bisa ditafsirkan begitu dan saya setuju ini otonomisasi teks tetapi otonomisasi teks bisa menjadi lemah menjadi negatif kalau juga pembacanya juga tidak kontekstual atau menulis kita kurang sugestif penulisan kita saya beri contoh sederhana ada sopir truk bawa barang dari Tanjung Priok harus dibawa ke puncak setelah keluar dari tol Jakurawi sebelum Bogor persis di Bogor dia pinggirkan truknya dia istirahat tidur belum 15 menit tidur ada orang ngetuk pintunya ada apa pak bapak sering ke puncak iya pak tau gak jalan alternatif ke puncak oh saya tahu dia jelaskan tidur lagi gak sampai 10 menit ada yang ngetuk lagi ada apa ini pak bapak tau jalan alternatif ke puncak oh ya saya tahu jelaskan lagi karena jengkel dia mengambil kertas lalu menulis saya tidak tahu jalan alternatif ke puncak ditempel di jendela truknya lalu dia mengatakan sudah sekarang gak ada yang ganggu lagi dia tidur gak sampai 10 menit ada yang ngetuk lagi ada apa lagi ini pak saya tahu pak saya beritahu salah tidak yang bertanya itu inilah yang sebut otonomisasi teks tapi negatif kalau dia tidak mau diganggu harusnya nulisnya saya jangan ganggu saya tetapi mengapa menulis saya tidak tahu jalan alternatif ke puncak karena dia dikondisikan oleh waktu itu ya inilah yang saya katakan memang pesan itu bisa lebih kaya tapi bisa juga lebih miskin inilah yang nanti kita akan menyebut apa itu deteritorialisasi deteritorialisasi itu mirip perasaan murni tetapi seperti apa saya ingin membandingkan dengan semiotikanya muris ya mempersepsi merah berarti mengacu warna merah dari sesuatu ya dalam semiotika muris tanda merah disebut kualisain karena masih dikaitkan dengan kualitas subyek tertentu misalnya merah artinya tanda dari sosialisme karena apa karena merah dikaitkan dengan bendera merah tanda cinta atau merah ungkapan cinta ketika jadi aktual dalam bentuk bunga mawar itu yang merah yang tidak murni merah ini adalah kualisain perasaan murni adalah ketika kita melihat warna tanpa mengaitkan dengan sesuatu yang lain dengan sesuatu yang lain diproduksi dari aliran virtual cahaya merah tanpa kaitan dengan yang lain konkretnya apa ini kalau dalam suatu karya misalnya begini loh deterioration image kreatif kebanyakan orang melihat sekedar batu raksasa warna hitam seniman pemantung melihatnya sebagai virtualitas lelaki gagah dimana di atas tangan kirinya bertengger burung elang pembulu kita gak melihatnya dia melihat inilah deterioratorialisasi kebanyakan orang ke pantai untuk menikmati keindahan pemandangan alam dengan deburan umbaknya seorang musisi terinspirasi suara deburan umbak canda ria dan lengkingan teriakan orang muda untuk komposisi musik mungkin Tiffany inilah deterioratorialisasi jadi dalam sastra itu ada dengan deterioratorialisasi itu inspirasi untuk berbeda untuk lepas dari kecenderungan umum lepas dari teritori dan sastra ini membawa kita untuk tidak terpengarangkap pada ukuran yang sama pada norma yang sama dan disini maka yang dimaksud deterioralisasi adalah membejaskan suatu peristiwa dari asal-usulnya ketika suatu peristiwa menjadi lepas dari lingkup asalinya keluar dari upaya untuk selalu bergabung dengan yang lain ketika sekarang justru bisa melampaui yang sekarang saya beri contoh puisinya Alamborn kalau ada orang yang mengatakan mengapa kamu diam saja puisinya Alamborn itu menjadi menarik ketika dia mengatakan memikirkan engkau hanya diamku yang paling berharga bagaimana ini keluar dari sesuatu yang lain tapi sangat berharga bagi pendengarnya aspek bahasa perle kusunerenya itu loh jadi ini menarik dalam puisi bagaimana imajinasi itu sangat menyentuh aspek perle kusunere ketika kita mengatakan mengapa kamu diam memikirkan engkau hanya diamku yang paling berharga itu begitu menyentuh jadi inilah disebut sastra adalah pengalaman disendirikan untuk mencipta persepsi baru dan perasaan-perasaan yang belum disintesikan dalam garis waktu itu adalah bagaimana apa maksudnya itu misalnya ini dalam gaya fragmentasi bagaimana urutan-urutan kejadian diintegrasikan perkembangannya misalnya Dimitris Laikos buku harian fiksi menggunakan gaya telegrafik disitu ada puisi sekaligus ada prosa ada drama dimana teks selang-seling antara kosong bahasa sehari-hari dikomunisikan dengan puisi bahkan ada acuan pada kitab suci jadi disini keterasingan karakter dunia diciptakan bahasa untuk membetul struktur sintaksis dan memberi ilustrasi yang menarik ini salah satu contoh saya yang memberi salah satu contoh diteritorialisasi operanya Salomi ini menarik bagaimana diteritorialisasi terjadi pertama itu musiknya sudah diteritorialisasi yang kedua adalah kisahnya dan ada yang mesok juga jadi ceritanya begini ceritanya kalau di dalam teks asli di kitab suci Salomi itu adalah anaknya Herodias dengan Filipus tetapi kemudian Raja Herodes itu merebut Herodias istri Filipus adiknya itu dia rebut lalu pada suatu ketika ketika ada mereka Herodes mengundang banyak orang untuk pesta anaknya Salomi itu menari bagus sekali sehingga audiens itu tepuk tangan senang semua sehingga Herodes menawarkan kepada Salomi kamu akan saya beri bahkan kalau kamu minta separoh dari kerajaanku tapi kemudian Salomi dibisiki oleh ibunya Herodias untuk minta kepalanya Yohanes Pembaktis karena Yohanes itu yang berani mengkritik Herodes telah merebut istri adiknya dan memang akhirnya permintaan itu diterima oleh Herodes kepala Yohanes di Pemeganggal itu cerita aslinya tetapi kalau ditulis dalam karya sastra dan kemudian ditampilkan di dalam opera menjadi lain ternyata Herodes itu bukan hanya naksir ibunya Herodias ternyata dia juga naksir Salome maka dia selalu mencoba mendekati Salome tapi tidak pernah berhasil akhirnya cara yang paling baik bagi Herodes dia mengadakan pesta dan memaksa Salome duduk di sampingnya dalam selama pesta Salome merasa jenuh keluar jalan-jalan di veranda dan dia mendengar suara seseorang yang mengkritik ayahnya Herodes seorang raja dan ibunya dia kaget kok ada orang berani mengkritik ayahnya maka dia bertanya kepada penjaga siapa itu itu adalah Yohanes lalu dia minta suai bertemu penjaganya gak mau karena sudah dipesan oleh Herodes tidak boleh Salome tahu bahwa penjaganya itu naksir Salome lalu Salome mengatakan kalau kamu membawa dia ke saya saya akan tersenyum padamu wah penjaganya tentu saja lalu mau terpesona lalu Yohanes Pembatis dibawa ke Salome ternyata Salome jatuh cinta ke Yohanes Pembatis ingin memegang tangannya ditolak lalu ingin dicium juga ditolak penjaga yang melihat Salome begitu merayu Yohanes akhirnya bunuh diri lalu apa yang terjadi karena Salome tadi ditolak lalu di penjaganya bunuh diri lalu ada keributan dan semua yang pesta keluar yang pesta akhirnya keluar dan disitu akhirnya melihat bahwa Salome penjaganya bunuh diri lalu Salome diminta masuk oleh Ayah Salome di dalam apa dia menari apa yang disebut tarian tujuh selubung artinya apa setiap kali menari satu selubung dilepas dilepas akhirnya telanjang bulan pada saat itu semua hadirin senang sekali lalu Herodes menawarkan apapun yang kamu minta akan saya berikan tapi Salome kali ini bukan dibisiki ibunya dia sendirilah yang kepingin dia minta kepalanya Yohanes Pembaktis Herodes tidak bisa menolak karena sudah berjanji lalu diberikan apa yang terjadi Salome di atas pinggan itu menciumi kepala yang sudah dipenggal itu dan dia mengungkapkan cintanya Herodes marah akhirnya Salome dibunuh itu tidak ada dalam cerita tetapi bagaimana kemampuan tubuh tanpa organ kemampuan deteritorialisasi ini untuk masuk kepada hasrat hasrat lelaki yang kemudian digambarkan dengan bagus di dalam operanya Wilder ini Strauss yang oleh Strauss ini inilah bukan sekedar representasi tapi ada gerak baru ada hasrat baru ada imajinasi baru dari hal yang sama mungkin Anda bisa melihat juga karyanya Sintunata Anak Bajang Mengiring Angin ini bukan sekedar representasi bukan sekedar pengulangan tapi ada imajinasi baru yang punya dia itu dikatakan anak-anak Bajang Mengiring Angin itu diangkat menjadi karya sastra baru setelah 20 tahun terbitnya jadi sastra itu menjadi mesin kreativitas sastra bukan hanya merepresentasikan dunia tapi peristiwa hidup yang membuka kemungkinan kemungkinan baru mampu berubah mampu berbeda seperti defibrillatornya Skow dan Brasi menantang pemahaman tradisional sastra yang dengan strukturnya dan sebagainya mengintegrasikan berbagai cerita unsur fantastik magis mitos jadi ini yang disebut sebagai mesin kreativitas tubuh tanpa organ jadi sastra juga bisa menjadi paradigma kehidupan saya menggunakan penyanyian George Batai yang menarik sekali sebagai ilustrasi sastra bagai candaria deretawa kalah kebebasan kanak-kanak ditemukan kembali ia bisa menjadi tangisan pilu saat kepedian larut menjadi penderitaan yang tak tertanggungkan sastra penuh bila rasa terhadap kurban meski bisa agresif naif karena ketulusannya maka kalau Anda bisa melihat kalau melihat misalnya Anda semua yang aktif di masalah perjuangan gender sastra itu lebih baik menggambarkan perjuangan perempuan daripada filsafat dan teologi dikatakan jadi sastra lebih baik sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi perempuan daripada filsafat dan teologi menarik karena gambar sastra itu penuh kepolosan namun indah karena lahir dari hasrat keindahan untuk merengkuh yang beragam hasrat sastra melahirkan gagasan yang subur sehingga mampu mengungkapkan konsep yang paling pelik melalui kisah atau puisi ke dalam keseharian sastra adalah ungkapan perasaan penuh kepolosan mengguncang keluar dari yang biasa menghadirkan yang tak terpikirkan tapi memesona dan menyentuh perasaan saya tertarik itu di unbearable likeness of being itu kan ada cewek yang dansa gak ada temannya lalu dia mendekati tokoh utamanya si Thomas tapi Thomas gak tertarik dia mengajak dansa Thomas menolak apa yang dilakukan cewek itu dia apa itu namanya ini menampar muka Thomas lalu dia mengatakan kamu memaksa saya untuk memaksa saya untuk dansa jadi dibalik situasinya yang tadinya dia harusnya malu akhirnya Thomas yang dipermalukan itu bagaimana imajinasi seperti itu bisa datang bagaimana seorang kongan bisa membela diri dalam situasi yang seperti itu jadi sastra itu menohok membongkar kepura-puraan bisa sedih menggigit tapi bisa gembira penuh keceriaan ya mencari nilai sastra disitu saya ini refleksi saya bagaimana makna nilai keindahan karya sastra merupakan pesan utama cermin kendaraan suatu wawasan dalam sastra ada wawasan ada visi ada kedalaman suatu pemenungan pemenungan sastra merupakan gemah peristiwa munculnya impresi yang bernilai jadi kalau Jelus mengatakan sastra itu produktif bukan representasi kalau kita hanya bercerita apa tentang kehidupan tetapi sastra itu harus lebih yaitu memobilisasi hasrat seperti tadi Salome mencipta ada investasi pribadi yang baru mendorong pikiran perasaan seperti tongsernya Soong Pransuali Utan jadi kekuatan untuk menjadi itu menjadi penting nanti dia menggunakan istilah penghancuran lelaki Oedipus melalui sastra nanti saya jelaskan bagian ini jadi bukan kendaraan untuk menyelubungi merepresentasi drama bawah sadar sastra menghasilkan drama drama menghasilkan intensitas baru tidak direduksi ke kisah dan penjelasan tapi memiliki kekuatan untuk bergerak apa itu artinya penghancuran lelaki Oedipus delus jadi sastra mengubah ruang politik dari hubungan antara lelaki dan produksi perasaan manusia bukan lagi situs pengakuan tapi efek suatu komunikasi jadi menjadi perempuan karena apa bahasa bahasa tidak lagi dilihat sebagai representasi normal bahasa bukan lagi karena aturan bahasa bukan lagi hanya sebagai alat komunikasi tapi bahasa adalah mencipta mengeksplorasi dan memberi gaya baru memberi persepsi baru jadi disini ada aspek perlikusinerinya yang sangat kuat maka dalam sastra menjadi berarti mulai dengan menjadi perempuan menjadi perempuan adalah menjadi lain daripada manusia lelaki menjadi lain daripada sekedar aturan menjadi lain dari sekedar patuh pada norma maka dalam moral dan imajinasi kita melihat mungkin Anda lalu akan mengatakan seakan-akan ini suatu bentuk laksisme tapi saya akan mengatakan setuju dengan model ini spontanitas dan improvisasi meredut kalau dalam tatanan moral tapi kemunafikan tetap tinggal imajinasi diatur dan dibatasi tapi kehendak menjadi kaku maka biasanya yang indah diapekan padahal sastra tidak bisa pisah dari keindahan dan sastra menolak dikekan melalui sastra ada kerinduan untuk memisahkan diri dari dunia yang penuh aturan agar bisa memelukrat hidup yang penuh melalui sastra tumbuh hasrat untuk menyingkat apa yang ditolak dalam realitas dan pertaruan virtualitas janganlah dicurigai maka sastra versi tabu dunia orang dewasa melarang banyak hal yang dianggap tidak sesuai dengan moral sehingga kecerian kanak-kanak tidak dapat dikenali imajinasi ingin diatur atau dilarang oleh dunia dewasa pembatasan buat orang tidak mengenali diri lagi hasrat dirinya padahal ambisi sastra adalah menjadi ruang tumbuhnya semua paradigma kehidupan dari konsep kenotik pengosongan diri dari idiotnya Dostoyevsky sampai ke kebebasan sastra keinginan untuk tidak dijerat pembatasan tabu mendapat tempat nyaman dalam sastra kalau sastra kita yang klasik itu punya pengakuan pariem runggeng dari Dukoparo jadi kreasi dalam sastra menjadi utama imajinasi menjadi hadir sesungguhnya atau yang istilahnya itu adalah dunia baru yang dibuka teks mesin yang membawa ke sana pembebasan dari sanksi moral karena tidak tahan lagi terhadap rasionalitas saya memberi contoh misalnya punyanya kalau Anda membaca dunia baru yang dibuka oleh teks dalam puisi-puisinya Sintunata jika penafsiran itu dibahami mereproduksi maksud pengarang Anda akan terjebak mencari latar belakang pengarang pembaca tidak akan percaya bahwa pengarang seorang pastor penafsiran akan kandas karena ketidaksesuaian antara latar belakang penulis dan teks goresannya karena dunia pastor syarat tatanan moral tidak membiarkan penulis tiga memilih kasanah maka dunia kalau seks dan kematian dunia baru lahir karena kemampuan mengatasi di seksualitas dalam sasra itu terukap ungkapan dari negasi terhadap kesendihan diri ini saya mengambil dari kalau ini saya kaitkan batai dalam rangka menjelaskan punyanya jindulus kesepian lenyap karena dibalik cinta penuh hasrat dengan daya tarik sensualitas tubuh menjadi intens intensitas hubungan bisa berlangsung karena tanpa disadari kematian membayangi seksualitas melibatkan kematian bukan hanya karena kelahiran manusia baru memperpanjang atau menggantikan yang hilang namun dalam seksualitas dipertaruhkan adalah masalah reproduksi diri jadi bagaimana disitu ada suatu donongan meskipun ini dikritik oleh jelus dianggap masih pengaruh dari psikoanalisis jadi disini bagaimana mengungkapan jawabannya terhadap kehidupan poligami itu bentuk upaya mengusir bayang-bayang kematian dengan menciptakan hubungan baru dan ambisi hidup baru takut kesepian adalah cermin saat kesepian bayangan kematian menjadi nyata hubungan seksual mengusir bayangan itu karena kebersamaan mencipta diri kembali afirmasi kekuasaan erotisme dalam sastra adalah narasi yang menyebatani waktu ini saya membedakan ini dulu saya buat waktu tahun 2007 ketika mau RUU anti pornografi dan pornoaksi saya diminta untuk membuat semacam pembedaan antara pornografi dan erotisme itu apa saya akan cenderung mengatakan sastra itu ada di sisi erotisme bagaimana dalam sastra ada style bahasa ada penantian dalam sastra itu bukan sekedar pornografi disitu ada kehadiran liam menerima kehadiran liam sedangkan pornografi tidak itu tirani terhadap liam gambar dalam sastra itu ada keterbatasan ada yang tersembunyi sedang pornografi itu semua harus kelihatan dalam sastra dan seni ada seni waktu gambar itu berkisah dan terbuka terhadap kebaharuan sedang pada pornografi itu manipulasi ikon membuat gambar dikosongkan dari waktu tanpa kisah status tubuh dalam sastra itu pengungkapan hasrat maka butuh kelambanan membiarkan ada perkembangan sedangkan pornografi itu tubuh telanjang konteksnya dalam sastra ada kisah terseleb pandangan yang tidak terkatakan memiliki konteks menolak semua ketergesaan maka disini kreativitas imajiji menjadi lebih penting bukan segedar semua tanpa konteks langsung nampak begitu saja dan dalam sastra keindahan bukan perayaan kenikmatan diri tapi keindahan adalah cara memberi wajah ke tubuh jadi tubuh itu berbicara sedang tujuannya kalau pornografi itu memperlihatkan semua sedangkan pada sastra mencari celah antara mengatakan semua menyembunyikan semua dan di celah-celah itu nampak pemandangan dunia yang hilang jadi kalau kita ingin membenarkan mengapa di dalam sastra ada aspek-aspek ini erotisme ini karena aspek ini karena nilai-nilai ini memang saya akan mengatakan erotisme bisa jatuh menjadi pornografi kalau aspek-aspek yang saya sebut ini tidak diperhitungkan inilah yang saya katakan imajinasi yang dikatakan liar itu sebetulnya tidak seliar yang diorang bayangkan tetapi imajinasi itu disalurkan dengan ungkapan-ungkapan seni seperti ini itu kalau kita ingin melihatnya misalnya mengapa ini saya tulis kejahatan menjadi impian orang saleh ini dalam Woodring Haid penulis hidup dalam diam jadi Emilie Bronte ini dia dibesarkan protesan yang saleh lalu dia apa dia menulis yang sama sekali orang tidak mengira bahwa itu tulisan dia bagaimana tentang erotisme bagaimana tentang kejahatannya dan dia menjadi silih dari kematian dari kejahatan dan disitulah bagaimana silih terlibat dalam pelanggaran penulis menandaskan emosinya simpatinya terhadap pelanggaran silih dibuat dengan terlibat dalam pelanggaran dericat cinta tidak peduli terhadap yang ragawi sehingga menjadi sangat simbolis bagi kebenaran cinta yang paling dalam karena kematian selalu akan membayangi mabu ilahiyah tidak tahan terhadap yang rasional maka kebaikan dasar pertimbangannya akan datang sedangkan mabu ilahiyah seluruhnya berpusat sekarang dan disini jadi ini sastra dan pelanggaran hukum saya lewati saja bagaimana bisa dalam sastra hal seperti ini terjadi ini sisoanalisis dan sikoanalisis dari pembedaan yang dibuat oleh Jill Delus mungkin karena waktunya saya segitu dulu Shirley kalau ada yang mau bertanya atau bereaksi silahkan karena waktunya cukup banyak Shirley maaf atau mau dilanjutkan masih ada waktu kurang lebih Romo mungkin 10 menit lagi silahkan oh ya oke oke mungkin ini akan dikatakan mengapa dia mengatakan bagaimana kontrasnya antara psikoanalisis dan sisoanalisisnya punyanya delus jadi sisoanalisis mau membuka gerak hasrat keluar dari bentuk hirarki dari struktur dari norma ya tadi yang sejalan dengan supaya menjadi perempuan ya menolak apa yang disebut sebagai lelaki Oedipus itu ini menjadi sisoanalisis itu bukan orang yang sakit sisofrenia bukan disiplin tapi subjek siso adalah melawan aksioma kapitalis karena dalam kapitalis itu akhirnya meskipun bebas akhirnya terikat juga pada mencari keuntungan bagaimana supaya dibebaskan dari mencari keuntungan tetapi disitu ada kebebasan jadi menolak Oedipus mengurai kode sosial menerobos tembok teritori ya di teritorialisasi dan sisoanalisis mau menghancurkan identitas modern yang menciptakan subjek yang baru yaitu subjek opus menentang kebanyakan mekanisme ya maka sebetulnya termasuk mengapa terima kasih